Air mata korban Binomo mewarnai persidangan alias Indra Kesuma Indra Kens. Para korban menangis setelah Hakim Pengadilan Distrik Tangerang mengatakan aset Indra Kens disita. Untuk negara, putusan itu tidak sesuai dengan keinginan para korban. Mereka ingin aset Indra Kens memulihkan kerugian korban. Kutipan berikut dari keputusan Hakim mengenai aset Indra Kens, yang dibacakan di Pengadilan Distrik Tangerang, Senin, mempertimbangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar bukti dari dikembalikan ke saksi korban. Melalui Asosiasi Pedagang Indonesia United, mempertimbangkan bahwa mengenai masalah ini, Panel juri tidak setuju dengan pertimbangan berikut bahwa pedagang itu sebenarnya dalam kasus kuo. Pemain judi dengan kedok perdagangan Binomo, berharap untuk menang tergantung pada keuntungannya. Perjudian itu adalah pelanggaran pidana yang mengganggu masyarakat. Presiden Republik Indonesia kearahnya kepada para pejabat Polri pada hari Jumat. Tanggal 14 Oktober tahun 2022 melalui akun YouTube resmi dari Sekretariat Presiden mengatakan, urusan perjudian. Online bersih Indra Kens dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah dalam 10 bulan. Penjara Para korban mempertanyakan keputusan hakim tentang hukuman Indra Kens yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Mereka semua juga keberatan dengan keputusan hakim tentang aset Indra Kens yang disita untuk negara. Ini ditunjukkan selama sidang fonis. Di sela-sela pembacaan fonis, para korban yang awalnya mendengarkan keputusan hakim di ruang sidang tiba-tiba keluar. Tepatnya di halaman pengadilan, para korban kemudian menangis dan berteriak karena mereka tidak menerima putusan hakim terhadap Indra Kens, Salah satu korban, Maru Nazara, mengatakan keputusan hakim tidak mendukung korban. Dia terkejut bahwa hakim menolak barang yang disita dari Indra Kens diserahkan kepada korban. Hakim tidak memiliki hati nurani semua disita. Keputusan hakim tidak mendukung, kata Maru di pengadilan distrik Tangerang. Senin, Maru berteriak sambil mengatakan dia tidak punya tempat untuk mengeluh lagi. Dia mengatakan bahwa dia telah ditindas oleh ketidakadilan. Ya bumi, kita tidak punya tempat untuk mengeluh lagi. Tuhan semua pencipta surga dan bumi adalah panggilan kita. Ya bumi, Tuhan kita, orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Bumi mendengarkan di mana kita harus mengeluh. Kata Maru, berteriak dan duduk di aspal halaman. Terima kasih telah menonton!